Inilah penampakan terowongan bawah tanah di Gaza yang diklaim tentara Israel sebagai tempat ditahannya 20 sandra oleh Hamas. Dalam video yang dirilis oleh militer Israel pada minggu 21 Januari 2024 menunjukkan sebuah terowongan sepanjang 830 meter dan kedalaman 20 meter. Di dalam terowongan itu terdapat beberapa ruangan sempit dibalik pintu berjeruji. Kondisi terowongan itu pun cukup berantakan. Semakin masuk ke dalam terowongan, tampak kamar-kamar kecil berisi kasur tergeletak di lantai, kursi, kipas angin, peralatan makan, wastevel, bahkan toilet. Menurut tentara Israel, terowongan itu terletak di kota Han Yonis di jalur Gaza. Mereka pun semakin yakin adanya sandra yang ditempatkan Hamas di terowongan bawah tanah itu. Diketahui sekitar 250 sandra Israel diseret ke Gaza oleh Hamas sejak serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu di Israel Selatan. Hampir setengah dari mereka telah dibebaskan selama perjanjian gencatan senjata sementara dengan Hamas pada November 2023. Namun, puluhan sandra masih berada di Gaza. Akibat serangan lintas batas oleh Hamas itu, Israel pun melakukan serangan balasan dengan melakukan pengeboman dan invasi darat yang menghancurkan wilayah Gaza Utara bahkan kini menyebar ke Gaza Selatan. Saat ini, operasi militer Israel di Gaza pun sedang difokuskan di kota selatan Han Yonis dan kem pengungsian perkotaan di pusat wilayah tersebut. Tercatat, hingga saat ini warga Palestina yang tewas di Gaza jumlahnya telah tembus 25.000 orang dan lebih dari 62.000 orang terluka. Terima kasih telah menonton!